Selamat datang di channel Nasib dan Hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada video kali ini, Nasib dan Hoki akan membahas mengenai suatu topik yang sangat menarik, yaitu mengenai beberapa khasiat gaib tanaman kecubung di dalam dunia spiritual. Sebagai disclaimer, mengkonsumsi apapun dari tanaman kecubung tanpa pengetahuan bisa menimbulkan efek samping dan bahaya yang mengancam jiwa. Oleh sebab itu, jadikan video ini hanya sebagai penambah wawasan saja. Tanaman kecubung bagi suku Indian dan Aztek, merupakan suatu tanaman yang dianggap sakral. Mereka beranggapan bahwa tanaman kecubung, memiliki kemampuan magis untuk menyingkap berbagai hal yang masih menjadi misteri di dimensi lain. Tanaman ini, juga dianggap seperti pedang bermata dua. Karena selain memiliki khasiat untuk berbagai penyembuhan, kecubung juga bisa menjadi racun yang sangat mematikan jika dikonsumsi secara berlebihan. Berikut ini, akan kita bahas mengenai berbagai khasiat gaib kecubung dalam dunia spiritual. Namun agar pembahasan kita menjadi berimbang dan semakin lengkap, alangkah baiknya jika tetap kita tinjau terlebih dahulu khasiat kecubung dari segi medisnya. Manfaat kecubung dalam dunia medis yang pertama, adalah untuk meningkatkan kesuburan pada kaum pria. Di India, kecubung sudah dimanfaatkan sejak dari zaman dulu untuk mengobati berbagai keluhan yang terkait dengan kejantanan kaum pria. Sebagai contoh untuk meningkatkan libido yang loyo, maka daun tanaman kecubung yang sudah dikeringkan, akan dicincang dan dibungkus menjadi seperti rokok. Dengan menghisap asap dari rokok daun kecubung setiap kali akan melakukan hubungan suami-istri, dipercaya akan mengisi dan meningkatkan energi seksual dari kaum pria. Bahkan tanaman ajaib ini juga bisa mengatasi masalah ejakulasi dini, caranya adalah dengan merebus segelas susu sapi murni ditambah sepucuk sendok teh biji buah kecubung yang sudah dikeringkan. Buatlah ramuan ini setiap 3 hari sekali, dengan demikian akan meningkatkan sirkulasi darah di daerah vital, dan juga akan meningkatkan kualitas dari benih kaum pria. Manfaat kecubung dalam dunia medis yang kedua, adalah mencegah infeksi pada luka luar. Jika pada suatu waktu panjenengan sedang berada di alam bebas, misalnya saja sedang naik gunung, kemudian tiba-tiba panjenengan terjatuh dan mengalami luka yang cukup dalam, maka jika di sekitar tempat tersebut terdapat tanaman kecubung, segera ambil beberapa lembar daunnya, kunyah, dan tempelkan pada luka. Menurut penelitian kedokteran, daun tanaman kecubung memiliki kandungan antibakterial dan anti-inflamasi yang cukup tinggi, di mana jika ditempelkan pada luka luar, mampu mencegah terjadinya infeksi dan peradangan. Namun meskipun demikian, ketika panjenengan sudah memiliki akses untuk pergi ke dokter, segera periksakan luka tersebut. Manfaat kecubung dalam dunia medis yang terakhir, adalah untuk menghilangkan ketombe dan mencegah kebotakan rambut. Untuk mengatasi dua hal tersebut, maka yang panjenengan perlukan adalah kulit buah dari tanaman kecubung. Kulit buah kecubung mengandung vitamin C tinggi dan antioksidan yang sangat baik untuk menstimulasi pertumbuhan rambut dan mengatasi ketombe. Ambil buah kecubung yang masih hijau, kemudian pisahkan dari biji yang ada di dalamnya, tumbuk sampai menjadi halus dan campur dengan minyak kelapa. Oleskan campuran ini pada kulit kepala panjenengan hingga merata, pijat-pijat, dan biarkan selama 15 menit sebelum dibersihkan. Jika metode ini dilakukan secara rutin, maka rambut akan kembali lebat dan bebas dari ketombe. Setelah panjenengan mengetahui beberapa manfaat kecubung dalam dunia medis, maka sekarang akan kita bahas khasiat gaibnya dalam dunia spiritual, di mana yang pertama adalah untuk astral projection. Para dukun dan saman di masa lampau bahkan hingga sekarang, banyak yang masih menggunakan tanaman kecubung ini sebagai alat bantu untuk memisahkan antara tubuh halus dan tubuh kasar mereka, atau sering disebut dengan astral projection atau ngerogo sukmo. Untuk melakukan hal tersebut, mereka akan membuat semacam ramuan atau eliksir menggunakan bunga dari tanaman kecubung, bunga kecubung tersebut akan mereka ekstrak sari patinya, kemudian akan diteteskan tepat di bawah lidah ketika hendak tidur. Cara seperti ini, dahulu banyak dipakai oleh para ketua suku untuk meminta bantuan dan petunjuk dari para leluhurnya, namun di samping itu, juga digunakan oleh para panglima perang suku untuk mengintai musuh mereka secara gaib. Sebenarnya, ada juga cara yang bisa dibilang paling mudah untuk melakukan astral projection dengan bantuan tanaman ini, yaitu, dengan memakai bantal yang berisikan daun dan bunga kecubung yang sudah kering untuk tidur. Tanda jika berhasil melakukan astral projection dengan daun dan bunga kecubung, adalah panjenengan akan mendengar suara berisik di kedua telinga, bahkan terkadang juga akan ada suara seperti kereta api, suara ini kemudian perlahan-lahan akan menghilang dibarengi dengan tubuh panjenengan yang terasa sangat ringan seperti menjadi kapas. Hasiat gaib kecubung dalam dunia spiritual yang kedua, adalah untuk menyembunyikan pikiran. Jika panjenengan memiliki maksud atau tujuan tertentu yang tidak ingin diketahui oleh orang lain, misalnya saja panjenengan merasa takut ada yang bisa membaca pikiran atau bahkan bisa menerawang panjenengan, maka dengan menggunakan bunga kecubung, hal tersebut akan menjadi mudah diatasi. Genggamlah satu tangkai bunga kecubung dengan tangan kanan, kemudian di dalam hati, ungkapkan pikiran yang hendak panjenengan sembunyikan tersebut, misalnya saja panjenengan tidak ingin ketahuan berbohong, maka ucapkanlah hal tersebut sebanyak tiga kali di dalam hati, dan terakhir, tiup bunga di dalam tangan sebanyak satu kali. Bungkuslah bunga kecubung tersebut bersama dengan satu butir batu kali kecil ke dalam selembar kain putih, kemudian ikat dengan menggunakan tali atau benang yang berwarna hitam, dan dengan melakukan ritual tadi, secara ajaib, orang tidak akan bisa lagi membaca ataupun menerawang maksud dan tujuan panjenengan, pikiran panjenengan seolah-olah hilang seperti terbawa arus air. Pada zaman dulu, jimat bunga kecubung dan batu kali ini sering dipakai sebagai jimat berjudi untuk menghindari kecurangan dari pihak lawan, namun, sering juga dipakai oleh orang yang sedang terjerat kasus hukum agar motif kejahatannya tidak bisa terungkap di pengadilan. Hasiat gaib kecubung di dalam dunia spiritual urutan yang ketiga, adalah untuk meningkatkan keakuratan dalam meramal. Jika panjenengan adalah seseorang yang memiliki bakat dalam hal ramal-meramal, maka dengan bantuan tanaman kecubung, panjenengan akan bisa semakin jelas dalam menerima gambaran tentang berbagai hal yang ingin diramalkan. Yang diperlukan hanyalah tiga lembar daun dan satu bunga kecubung yang sudah kering, kemudian dengan menggunakan cawan, bakarlah daun dan bunga tersebut sampai menjadi abu seutuhnya. Setelahnya dengan menggunakan telunjuk kanan, ambil sedikit abu pembakaran tadi dan oleskan tepat pada titik mata ketiga, atau tepat di antara kedua alis mata. Selain itu, jika kemampuan meramal panjenengan melibatkan properti tertentu, seperti kartu tarot, papan oija, bola kristal dan lain sebagainya, maka dengan meletakkan tiga daun kecubung yang sudah kering di tempat penyimpanan properti tersebut, juga akan bisa membantu meningkatkan keakuratan dari ramalan panjenengan. Hasiat gaib kecubung dalam dunia spiritual urutan yang keempat, adalah untuk menyingkirkan berbagai energi negatif terutama yang berasal dari makhluk halus. Bagian tanaman kecubung yang bisa dipergunakan untuk mengusir dan melindungi dari makhluk halus, adalah biji dari buah kecubung yang sudah masak dan berwarna hitam. Caranya, adalah dengan menyebar biji kecubung tersebut di area rumah yang dirasa memiliki energi negatif paling kuat. Kecubung memiliki elemen air yang berasal dari bumi namun sekaligus juga memiliki elemen api dari Saturnus. Kedua elemen tersebut berselaras menjadi satu membentuk energi baru yang sangat kuat, dan energi baru tersebut, terdapat pada setiap biji dari buah kecubung yang sudah berwarna hitam. Energi inilah yang dipakai untuk melawan energi negatif dari para makhluk halus. Hasiat gaib kecubung dalam dunia spiritual urutan kelima, adalah bisa membantu mengatasi insomnia dan juga mimpi buruk. Jika panjenengan mengalami sulit tidur atau sering bermimpi buruk, dan hal tersebut sudah dialami dalam waktu yang lama, mungkin dengan meletakkan selembar daun kecubung yang masih segar di bawah bantal, akan bisa membantu dalam mengatasi masalah tersebut. Daun kecubung memancarkan aura dan energi yang bersifat menenangkan, sehingga jika diletakkan di bawah bantal, akan bisa membantu panjenengan untuk tidur secara lebih pulas dan nyaman. Demikianlah ulasan kali ini tentang 5 khasiat gaib tanaman kecubung dalam dunia spiritual. Semoga, bisa menjadi wawasan baru yang bermanfaat bagi kita semua. Seperti biasanya sebagai penutup, admin doakan agar panjenengan sekeluarga selalu sehat, selamat, dan lancar rezekinya. Amin. Terima kasih telah menonton!